Sementara itu, Cawagup Jawa Tengah nomor urut 2 Ida Fauzia menjawab pertanyaan tentang pengentasan kemiskinan. Ida menyatakan ia dan Sudirman Said menargetkan akan menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah hingga ke angka 6 persen. Tadi mewakili 2,2 juta masyarakat miskin di Jawa Tengah. Total masyarakat miskin di Jawa Tengah hampir 12,23 persen. Angka yang sangat besar, rasanya kita harus cihat melawan kemiskinan. Fardu Ain hukumnya, pemimpin Jawa Tengah menurunkan kemiskinan dalam waktu yang cepat. Maka tidak heran, kami ini cukup prihatin dengan kondisi ini. Kami berkomitmen menurunkan kemiskinan menjadi 6 persen dalam waktu 5 tahun. Di antara yang miskin tadi adalah ibu, perempuan. Perempuan itu korban terbanyak kemiskinan di Jawa Tengah. Oleh karena itu kami ingin melakukan, menciptakan, menguatkan sejuta wira usahawan perempuan di Jawa Tengah. Saya kira intervensi pemerintah provinsi terhadap dana desa adalah memberdayakan dana desa. Sudah habis.